Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di Modem Semerah Kali ini kita bakalan sharing atau menjawab sebuah pertanyaan yang masuk ke WA ya Mengenai cara agar Wifi tidak bisa di hotspot orang Nah ini cukup menarik ya Ini sering sekali terjadi yaitu di mikrotik ya teman-teman ya Yang menggunakan mikrotik dalam membuat aperture Wifi Karena hampir semua yang menjalankan usaha di RT RW ini Menggunakan mikrotik ya untuk membuat manajemen bandwidthnya sekaligus pocher Dan permasalahan yang sering terjadi yaitu pocher yang sudah login Dia bisa membuat hotspot ya Untuk contoh seperti ini ya Jadi ketika HP ini saya login ke perangkat ini ya Yang menggunakan pocher dari mikrotik Maka saya bisa langsung membuat hotspot ya Nanti hotspot ini bisa saya langsung bagikan lagi ke teman saya seperti itu ya Anggaplah seperti ini ya Jadi disini ada satu unit handphone lagi kita share ya Kita coba langsung hubungkan ke sini Yang seharusnya hanya satu handphone yang bisa bermain internet Tetapi ini sudah ada dua unit Dan maksimal itu sepuluh ya Jadi sepuluh unit handphone itu masih bisa menggunakan hotspot Adetering dari handphone ini Nah ini sudah bisa bermain internet ya Sekarang coba kita cek di handphone ini Juga bisa ya seperti ini Artinya Ini akan mengkonsumsi terlalu banyak korta ya Korta kalian ya Apabila pelanggan kalian itu melakukan hal seperti ini Ketika dia sudah login di handphone dia Dia aktifkan hotspot ya Kemudian handphone temannya juga bisa bermain seperti ini Maka untuk mengatasi hal seperti itu Kita bisa memengetikan ya Atau melakukan konfigurasi di mikrotik ini Supaya hal ini tidak terjadi ya Nah untuk melakukan konfigurasi disini Saya bakalan melakukan lewat PC ya Supaya tampilannya lebih jelas Kalian juga bisa melakukan melalui handphone ya Nah berikut konfigurasinya Oke setelah kita berhasil masuk ya Ke ini Ke admin dari mikrotik kita ya Kita perhatikan saja di interface listnya Nah disini apakah kalian menggunakan mode bridge Atau seperti apa Untuk mengeluarkan voucher internet kalian Karena disini kita gabung Ether 2.3.4.5 ini ke dalam mode bridge Nanti untuk outnya kita pilih bridge Kalau misalnya kalian pakai ether 2 untuk mengeluarkan vouchernya Kalian pakai ether 2 Seperti itu ya Oke disini sudah kita ketahui ya Bahwa vouchernya dia keluar melalui mode bridge Oke ya Nah selanjutnya disini kalian masuk ke sini Menu IP Kemudian masuk ke Fairwall Nah ini ya Masuk ke firewallnya Nah selanjutnya disini kalian pilih ini Mangle Kita masuk ke menu mingglenya Kemudian kita tekan di tanda plus ini Nah seperti ini ya Kemudian disini kalian masuk ke menu general ya Kita masuk dulu ke menu generalnya Kemudian untuk chainnya Itu kalian rubah ya Menjadi post routing ya Seperti ini Kemudian untuk out Nah disini ya Kalian pilih Ether mana yang kalian pakai untuk mengeluarkan voucher kalian Kalau misalnya disini saya mengeluarkan dalam mode bridge Jadi saya pilih mode bridge Atau kalian nanti pakai ether 1, 2 ya Atau seperti apa Nanti kalian pilih sesuai dengan ether yang kalian pakai Ya karena disini kita sudah gabungkan ether 2, 3, 4, 5 ini dalam mode bridge Maka saya pilih bridge disini Oke ya Nah selanjutnya kita masuk lagi ke menu action Nah untuk menu actionnya disini kalian rubah ya Di actionnya jangan accept tapi ubah ke shank.tl Nah kemudian di shank.tl nya ini rubah menjadi angka 1 Dan ini di hilangkan aja checklistnya Seperti ini Kalau sudah kalian bisa tekan apply Dan oke Nah seperti ini ya Nah sekarang coba kita cek di handphone Apakah sudah jalan atau seperti apa Oke ini setelah kita lakukan konfigurasi ya teman Disini kalian bisa lihat ya Di satu handphone induknya masih bisa ya Nah sekarang coba kita cek di handphone yang menggunakan Tethering hotspot dari handphone ini ya Nah ini kita menggunakan hotspot tethering ya Ini cakep dan ini juga terhubung ke cakep ya seperti ini Nah sekarang ketika saya buka Dia langsung seperti ini ya Tidak bisa lagi bermain internet Coba saya close ya Nah hanya mutar-mutar aja ya Setelah kita lakukan konfigurasi seperti barusan Nah ini tidak bisa terbuka lagi Sedangkan yang ini masih jalan aja dia Nah ya sedangkan di HP yang menggunakan hotspot tetheringnya sudah tidak jalan lagi Nah seperti itu teman-teman Cara konfigurasinya Nah untuk kalian yang menanyakan lewat WA ya Ini sangat sering sekali ya Terjadi hal semacam ini Sehingga saya tertarik juga ya Untuk memposting video ini di channel ini Jadi satu handphone tetap jalan ya Yang langsung login Dan satu lagi yang menggunakan tethering Sudah mati koneksinya seperti ini Nah begitulah cara mematikan ya Mematikan koneksi hotspot tethering dari pocer Wifi Nah silahkan kalian setting aja di mikrotik kalian masing-masing ya Seperti yang sudah kita buat barusan Pengaturannya sebenarnya cukup sederhana ya Tetapi ketika kita tidak mengaktifkan maka yang terjadi seperti itu ya Orang lain bisa menggunakan satu pocer di banyak handphone ya Dengan cara di tethering Tetapi setelah kita aktifkan mangle ini Maka yang terjadi hanya satu unit handphone saja yang aktif internetnya Sedangkan yang menggunakan tethering langsung mati seperti ini Ini sudah tidak jalan lagi ya Langsung blank dia Sedangkan di induknya masih oke-oke aja Oke ya Silahkan dicoba Semoga terbantu Dan sampai jumpa di video berikutnya